Intro Halo Pimpirsa, peserta yang satu ini cukup menarik perhatian saya Soalnya menggunakan atribut yang sangat Indonesia banget Disini juga sudah mulai menaten nih hiasan yang ada di piringnya nanti Halo Mbak Saya Sri Murti Ningrum dari bagian patologi anatomi Hari ini masak apa? Hari ini kami membawa tema menu masakan padang yaitu rendang padang hiperkromatis Dari namanya aja sudah mengandung nama patologi anatomi Ini bumbunya apa aja yang digunakan pada hari ini? Ini bumbunya seperti yang ada di depan sini Jadi intinya rendang itu adalah terdiri dari 3 komposisi Dari daging, kemudian dari kelapa yang untuk mensangrai dan mensantan yang banyak sekali Dan dari cabe dan bumbu-bumbu rahasia tentunya Yang hanya boleh kami yang tahu Tapi kita share di depan Mungkin nanti kalau ada yang ingin mencoba di rumah Bisa dicoba di rumah Oke berarti bisa dicoba di rumah? Bisa Ya Untuk tip dan triknya sendiri nih Mbak Kan rendang kan mempengenakan daging nih ya Berarti untuk proses masaknya gimana nih? Supaya dagingnya bisa lebih empuk atau gimana nih Mbak? Ya Jadi harusnya daging itu untuk bisa benar-benar empuk dan dimasak Itu direbus paling tidak paling cepat itu 2 jam sampai 5 jam Ya tapi karena waktu kita hanya 2 jam Jadi kita dibantu dengan presto sebentar saja Prestonya juga tidak bisa lama-lama 15 menit sudah cukup Lalu sudah mulai masuk ke bumbu-bumbu Oh berarti masih bisa disiasati dengan presto tadi? Bisa Untuk zaman modern bisa Zaman now ya Nah untuk kostumnya ini sendiri Mbak Ini janjian bawa dari rumah atau gimana nih Mbak? Kebetulan kami dari bagian patologi anatomi Ada beberapa residen yang memang berasal dari daerah Medan Dan nanti kalau sudah selesai juga akan mengabdi kembali di Medan Maka kami menggunakan kostum yang sesuai dengan daerah yang temanya kita bawa hari ini Yang temanya sesuai Sesuai ya Pecet sekali ya Pemirisa Sangat unik sekali hari ini tema yang dibawa oleh Regu ini Pemirisa Semoga saja bisa juara ya Mbak Oke Boleh dilanjut Mbak ini lagi buat Kita lagi buat pendampingnya Jadi daging itu kan dia kolesterol tinggi Kemudian ya memang sih proteinnya juga tinggi Tapi harus kita imbangi ketika kita makan daging harus diikuti dengan makan sayur Bersamaan dengan sayur dan tentunya buah Ya Nanti juga minumnya dari jeruk Sehingga bisa melunturkan kolesterol yang dibawanya Oke Terima kasih Semoga sukses Nah ini adalah salah satu menu favorit saya juga Pemirisa Salah menik sekali apalagi ditambah dengan adanya dua buahan yang mana salah satunya itu bisa membantu kita untuk menurunkan kolesterol setelah memakan daging Pemirsa Inah Health TV pasti sering mengonsumsi makanan yang satu ini ya Rasa yang kayak bumbu dan juga gurihnya santan membuat rendang jadi kesukaan banyak orang Bagaimana ya sebenarnya kandungan gizi pada rendang Mari kita dengarkan bersama penjelasan ahli gizi berikut ini Rendang Rendang daging Kita memang kalau merebus daging itu sampai empuk itu sekitar satu setengah sampai dua jam Tapi khusus untuk rendang ada yang pemasakannya itu dua sampai tiga jam sampai tiga jam Nah kita tahu bahwa protein dimasak terus menerus itu pasti akan terjadi penggumpalan kan Nah jadi tentu nilai ternanya akan berbeda dengan yang kita masak daging cukup dengan satu setengah jam Nah di dalam rendang itu masaknya itu pertama pakai santan encer Kemudian nanti ditambahkan lagi santan kental Itu yang rendang basah Lemak gaji ya Kemudian kalau mau rendang yang bertahan sampai satu bulan yang warnanya hitam Itu ditambah lagi dengan kelapa parut di sanggrey Kemudian dimasukkan ke dalamnya Jadi sudah santan encer, santan kental, tambah bubuknya kelapa Ya nggak apa-apa sih kalau saya bilang Yang penting ada temannya sayuran Jadi kalau kita makan rendang sayurannya tuh yang banyak Jangan rendangnya yang banyak gitu Jadi sayurannya yang banyak gitu Nah pemirsa Indahal TV tadi adalah beberapa macam masakan nusantara Dan setelah kita mengetahui apa saja kandungan gizinya Kita tentunya bisa memilih nih pemirsa Apa saja yang bisa kita konsumsi untuk sehari-hari Terima kasih sudah menyaksikan MyMeal pada episode spesial kali ini Jangan lupa terus hasilkan MyMeal di episode selanjutnya Hanya di Indahal TV Trusted Health Channel Saya Ditayu Bye Sub indo by broth3rmax